Halo semuanya kembali lagi dengan saya Peter Firia kali ini saya bermain suatu game yang bernama Valor Legend Awakening nah ini ada game yang bisa dibilangi Idol game RPG dan ini game gacha tentunya dan game ini pun menurut aku sih sangat menarik karena kalian tidak perlu online terus untuk bermain nih jadi untuk kalian yang ada kerjaan tapi pingin main game ini game yang cocok banget menurut gue nih baru rilis tanggal 14 bulan 9 ini masih termasuk baru eh aku akan kita tunjukkan ini adalah tampilan awalnya eh jadi kita ada challenge jenisnya adalah seperti biasa kita naikin staksnya staksnya kita naikin ya dengan kita mengalahkan musuh-musuhnya ini semuanya auto jadi kalian enggak usah kaget untuk kalian yang enggak suka auto kayaknya agak kurang cocok dengan game ini karena game ini serba auto semua nah kita coba lagi sekali lagi challenge jadi kita bisa pilih nih karakter kita jadi kita di awal itu cuma dikasih gacanya bisa ya dua kali tiga kali tapi dia akan yang 10 yang sepuluh yang sepuluh dikasih dua kali tiga kali tapi dia ada kasih gua rantai nya untuk kalian di bisa gacanya ya aku tunjukkan ya kalian gacanya itu nanti di sini ini adalah gacanya kita coba gacanya dulu biasa kalau dia bagus dia akan warna kuning biru ungu kuning kita coba cuma kita masih butuh dia untuk awakening nah kalau kalian lihat ini ini adalah sit of life nah kegunaannya ini apa kegunaan ini adalah kalian bisa Summon tapi pakai barang itu ini Hai nah kaya dipilihannya pertama kedua ketiga dengan keempat keempatnya mis tutup nggak tahu kenapa ini yaitu Summon ini juga forest kalian bisa lihat dan terakhir undead kalian bisa lihat nih nah sekali Summon nih kita coba dulu ya karena aku udah dapat yang ini ya kalau mau naikin lagi kelihatan karakternya ini adalah tampilan karakternya yang aku dapat cewek ini gratisan jadi untuk kalian yang login hari kedua pasti dapat saya ini ngomong-ngomong ini kelihatan ok kita lihat nih awakeningnya Nah kita disuruh tumbalin dua dua yang ya Hai yang setara ya tentang lima kita disuruh tumbalin untuk awakening satu kita coba dulu ya kita coba undead aja kalau kita mau naikin undead ya Waduh kita dapat yang kita nggak pakai dan juga enaknya Oh ini cuma tampilannya aja nggak tahu ya kita bisa dapat ada ungu juga parah banget gue kira worstednya pasti dia selalu warna kuning ini bisa klaim setiap kali kita naikin steaks game ini enggak pelit-pelit banget sih kalau menurut gua sih karena ini game ideal kan jadi dia enggak cari keuntungan banyak banget di sini ini semuanya kita coba ini semua yang seri Hai anak kuning kah put weh ada kuning lagi don't be afraid kids ini epic tapi epic ya jadi deh terdapat nih don't be afraid Chris sempurna nih tang lima price bagus juga sepertinya bikin kita udah penuh banget kita butuh warrior nah lihat kalian lihatlah masih ada first untuk belinya kalau menurut aku worth it nggak kita gaca di sini semua tergantung dari keuangan kalian tapi menurut aku sih nggak perlu kalian untuk gaca-gaca karena Oh ini bisa sumon Hai tanah aja eh karena game ini menurut aku ini ini kan game ideal terus ini game untuk kalian santai-santai jadi menurut aku sih nggak usah nggak usah di top-up game begini ya kalian kecuali kalian yang banyak dana jadi kalian ya mail yang penting rutin main pun sudah bisa gaca berkali-kali sih menurut game yang kayak gini kan biasanya itu event-event dapat gacaan itu banyak banget jadi untuk kalian santai-santai ini disini ada artif artif ini belum tahu ada apa eh ini aja Magic Store Chrome Store seperti biasa kalian bisa belanja-belanja tapi pakai cash dengan yang pakai uang Hai nah seperti ini kan wajib eh cocoklah untuk kalian beli ini gini Hai nih used to upgrade gear Oh seribu Oke ini kan waktu ini untuk kalian beli ini tapi ya kalian harus tahu kalau dulu dulu Hai nah seperti ini ini sangat worth it menurut aku untuk kalian beli yang batu ungu ini karena batu ungu ini agak sulit didapat ya di awal-awal karena kalian setiap kali upgrade itu kita naikin sih nah kita butuh 300 kita cuma 400-an menurut aku agak sulit dapat sih di awal-awal jadi kalau dia ada jual boleh deh kalian beli-beli cicil beli untuk yang batu ungu itu nah disini ada lagi di solaltar solaltar sih aku kurang tahu yang sama siapa ini guild ini blessing temple menurut aku blessing temple ini kayaknya sih seperti dungeon tower dungeon tower itu eh arcade ini yang ini untuk kayaknya untuk kita naikin Amor kita buat Amor atau tempat Amor ini adalah untuk kita perangnya Hai kalau menurut aku sih kayaknya perangnya bakal seru banget sih di kanan itu glory untuk arena lain ini ini kayaknya Hai kayaknya tepat-tepat ini tuh untuk kita rebut-rebutan gitu kalau kalau aku lihat deh dari game lang seperti biasanya itu ke industrial nih tower industrial ini tower ini seperti dan mungkin dungeon-dungeon yang lebih sulit lah juga dengan yang disini juga tapi yang pasti tengah ini harusnya tower sih ya ini adalah tampilan gamenya ya menurut aku sih menarik sih untuk kalian yang kalau cuma main untuk AFK atau santai-santai cuma untuk mengisi waktu luang game ini sih enak banget sih apalagi gacanya karena gacanya menurut aku sih nggak susah-susah disini susah banget sih disini kalian bisa lihat tadi kali aku Summon 10 kali itu bisa dapat satu dapat satu dari beberapa kali aku Summon aku cuma sekali aja yang enggak dapat kuning-kuning jadi menurut aku sih red di sini sih lumayan tinggi banget ya jadi worth it deh main di sini nah ini adalah gameplaynya dan kalau kalian suka jangan lupa like comment and subscribe nah untuk kalian mau download game ini bisa lihat di deskripsi aku ada tulis di deskripsi link untuk downloadnya nah kemungkinan aku akan bermain berhunter ya Brave Frontier untuk next video ditunggu aja ya dan sekian dan bye bye semuanya kalian terima kasih Terima kasih.